Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online kelesan Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Senang Belajar Matematika di bab 2 Kecepatan dan Debit. Kita akan membahas tabel untuk mencari debit di halaman 74. Jangan lupa di subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Jangan lupa di subscribe juga channel Belajar Bahasa Inggris, punya Karina juga, dengan nama Learning Language Academy. Dan boleh juga dikadi follow IG Karina di atonlineclass101.id. Nanti kalau ada PR atau soal-soal yang mau dibahas di Youtube Karina, boleh juga di DM di IG ini ya. Nah sekarang kita akan bahas untuk di halaman 74 ini. Berikut ini ada data debit terbesar di beberapa sungai di Indonesia. Data ini berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2000. Ya ini ada tabelnya, jadi nanti ada nama sungainya, lalu di provinsi mana, kemudian debit terbesarnya berapa meter per detik. Pertanyaannya ada dua, kita nanti akan bahas satu per satu. Yang nomor satu, berdasarkan tabel di atas, ubahlah satuan debitnya menjadi liter per detik. Kalau di sini kan meter kubik per detik ya, kita akan ubah menjadi liter per detik. Lalu untuk nomor dua, hitunglah volume air yang dialirkan selama satu menit masing-masing sungai. Kita mulai untuk pertanyaan yang pertama, berdasarkan tabel di atas, ubahlah satuan debitnya menjadi liter per detik. Di sini satuannya adalah meter per detik ya, jadi kita akan ubah menjadi liter per detik. Nah, sebelum memulai, kita pastikan dulu, satu meter per detik itu sama dengan satu kiloliter. Nah, satu kiloliter sama dengan seribu liter. Kita jawab untuk yang nomor satu dulu untuk sungai Asahan. Di sini debit terbesarnya adalah 291,91 meter kubik per detik ya. Nah, kita akan ubah meter per detik, apa, meter kubiknya ini dengan mengkonversikan. Jadi, kita ubah dulu menjadi kiloliter ya, seperti ini. Baru kemudian nanti kita akan ubah jadi seribu, apa, kita akan kali dengan seribu liter ya, jadi seperti ini. Nah, untuk yang bagian ini, di sini kalau kalian lihat, dia, Nah, di sini kalau kalian lihat, kenapa kita buat menjadi persepuluh, supaya lebih mudah untuk adik-adik nanti menghitung. Di sini, kita sudah belajar di pelajaran desimal ya, ketika ada dua angka di belakang koma seperti ini, Itu artinya, dia bilangannya adalah 29,191 per seratus. Kemudian kita kali seribu, supaya apa, supaya kita bisa mencoret seperti ini. Jadi, tidak dibagi lagi, tapi langsung 29,191 dikali dengan sepuluh saja. Nah, kemudian selanjutnya, jadi hasilnya adalah 291.190 liter per detik. Ini adalah satuan yang baru ya. Kita ke nomor dua sekarang. Di sungai ular, debitnya adalah 217.035 meter kubik per detik. Kemudian, di sini, kita ubah menjadi kiloliter ya. Kemudian berikutnya, kita akan seperti tadi caranya, kita akan jadikan dia pecahan. Jadinya 221.735 dibagi 100 dikali seribu liter. Kita akan coret lagi di sini. Ini coret nolnya 2, coret nolnya 2. Jadi, 21.735 dikali 10. Hasilnya adalah 217.350 liter per detik. Kita ke nomor tiga sekarang. Nomor tiga, debitnya adalah 431.06 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter, baru kemudian kita ubah ini menjadi pecahan, 43.106 dibagi seratus atau per seratus. Baru kita kalikan seribu liter supaya mengubah kiloliternya ini. Nah, kita coret lagi ya. Di sini kita coret nolnya 2, nolnya 2. Jadi, 43.106 dikali 10. Hasilnya adalah 431.060 liter per detik. Kita lanjut ke nomor empat ya. Di batang hari, 886,82 untuk debitnya. Ya, meter kubiknya akan kita ubah menjadi kiloliter ya, dengan perhitungan 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter. Lalu kita ubah satuannya menjadi pecahan ya, ini. Seperti ini. Kemudian kita kalikan seribu liter. Nah, ini kita bisa coret, supaya kita bisa coret. Jadi, 88.682 dikali 10. Hasilnya adalah 886.820 liter per detik. Kemudian kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 5. Untuk nomor 5, debitnya adalah 362,96 meter kubik per detik. Kita ubah menjadi kiloliter, seperti ini. Lalu kita ubah desimal ini menjadi pecahan. Supaya kita bisa coret, nolnya 2 masing-masing. Jadi, 36.296 dikali 10. Hasilnya adalah 362.960 liter per detik. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Debitnya adalah 298,3 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter meter kubiknya ya. Lalu kita ubah nominal ini, desimalnya menjadi pecahan. Supaya kita bisa coret 2,0 di sini. Baru kemudian kita kalikan 29.803, kita kalikan 10. Hasilnya adalah 298.030 liter per detik. Kita lanjut ke nomor 7. Di nomor 7 ini, debitnya adalah 1.225,50 meter kubik per detik. Nah, di sini kita ubah menjadi kiloliter ya, meter kubiknya. Kemudian kita ubah menjadi pecahan, desimalnya. Menjadi 122.550 dibagi 100 dikali 1000 liter. Nah, ini kita akan coret nolnya. Jadi, 122.550 dikali 10. Hasilnya adalah 1.225.500 liter per detik. Berikutnya nomor 8. Nah, nomor 8 ini debitnya adalah 2.023,89 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi pecahan supaya kita bisa coret lagi ya. Jadi, 202.389 dikali 10. Hasilnya adalah 2.023.890 liter per detik. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 9. Debitnya adalah 1.043,09 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi pecahan supaya kita bisa coret. Kita coret ini nolnya 2, nolnya 2. Baru kemudian kita akan kalikan 104.309 dikali 10. Hasilnya adalah 1.043.090 liter per detik. Kemudian kita ke nomor 10. Debitnya adalah 338,73. Kemudian kita ubah meter kubiknya menjadi kiloliter. Karena dia 1 meter kubik sama dengan 1 kiloliter ya. Kemudian desimalnya ini kita ubah menjadi pecahan. Supaya kita bisa coret nolnya 2, nolnya 2. Jadi, 33.873 kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 338.730 liter per detik. Kemudian kita ke nomor 11. Debitnya adalah 1.403,65 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter dahulu. Kemudian 140. Kita ubah desimalnya ya menjadi pecahan. 140.365 per 100 dikali 1000 liter. Nah, ini kita coret. Kita ubah jadi pecahan supaya bisa kita coret seperti ini. Baru kemudian ini 140.365 kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 1.403.650 liter per detik. Kita bahas sekarang untuk soal tabel nomor 12 ya di sungai Ciujung. Debitnya adalah 508,93 meter kubik per detik. Kita ubah menjadi kiloliter. Lalu desimalnya kita ubah dulu ya menjadi pecahan supaya lebih mudah untuk kita proseskan. Nah, ini titiknya di sini ya. Ini tuh 50.893. Nah, ini kita bisa coret. Kita coret nolnya. Kita ubah menjadi pecahan supaya bisa kita coret. Jadi sekarang kita kalikan 50.893 dikali 10. Hasilnya adalah 508.930 liter per detik. Nomor 13, Sungai Cisadane. Debitnya adalah 113,18 meter kubik per detik. Ini kita ubah jadi kiloliter lebih dahulu. Kemudian kita ubah jadi pecahan supaya lebih mudah karena kita akan coret nolnya dan nolnya di sini. Lalu kita kalikan 11.318 dikali 10. Hasilnya adalah 113.180 liter per detik. Berikutnya nomor 14, Sungai Tambalako. Ini debitnya adalah 745,30 meter kubik per detik. Kita ubah jadi kiloliter lebih dahulu. Lalu kemudian kita ubah jadi pecahan ya untuk desimalnya. Agar lebih mudah kita untuk menghitung. Jadi kita coret nolnya di sini. Baru kita kalikan. 74.530 dikali 10. Hasilnya adalah 745.300 liter per detik. Sekarang kita ke nomor 15. Debitnya adalah 208,47 meter kubik per detik ya. Untuk meter kubiknya kita ubah jadi kiloliter. Lalu kita ubah desimalnya menjadi pecahan supaya bisa kita coret seperti ini. Jadi kita kalikan 20.447 dikali 10. Hasilnya adalah 204.447 liter per detik. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Hitunglah volume air yang dialirkan selama 1 menit masing-masing sungai. Nah berarti kita sudah kalau yang soal tadi kan dia debitnya dalam meter kubik per detik ya. Kita sudah ubah menjadi liter per detik daftarnya ada di sini. Karena kita nanti akan menggunakan hitungan yang baru. Nah 1 detik yang akan kita ubah adalah detiknya menjadi 1 menit. 1 detik itu berarti kita akan mengkalikan dengan 1 per 60 menit. Kita mulai dengan nomor 1. Debitnya adalah 291.910 liter per detik. Kemudian kita akan bagi dia dengan 1 per 60 ya. Karena 1 detik itu sama dengan 1 per 60 menit. Nah seperti biasa pembagian pecahan kita akan menjadikan perkalian dengan mengubah posisi pecahannya. Pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang. Jadinya 291.910 liter kita kalikan 60 per 1. Hasilnya adalah 17.471.400 liter per menit. Kemudian kita ke yang nomor 2. Di sungai ular, debitnya adalah 217.350 liter per detik. Kita akan bagi dengan 1 per 60 menit. Kemudian kita ubah jadi perkalian dengan menukar posisi pembilang dan penyebutnya. Jadi akan kita kalikan dengan 60 per 1. Hasilnya adalah 13.041.000 liter per menit. Berikutnya adalah yang nomor 3. Debitnya adalah 431.060 liter per detik. Kita bagi dengan 1 per 60 menit. Lalu pembagian ini kita ubah jadi perkalian dengan menukar posisi pecahannya ya. Jadi kita akan kalikan 60 per 1. Hasilnya adalah 25.863.600 liter per menit. Baiklah kita ke nomor 4. Di batang hari ya. Debitnya adalah 886.820 liter per detik. Akan kita bagi dengan 1 per 60 menit. Jadinya kita ubah jadi perkalian ya. Pembagian pecahannya jadi akan menjadi dikali 60 per 1. Hasilnya adalah 53.209.200 liter per menit. Lalu kita beralih ke nomor 5 di sungai Cimanuk. Debitnya adalah 362.960 liter per detik. Kemudian kita akan bagi dengan 1 per 60 menit. Pembagian pecahannya kita ubah jadi perkalian. Lalu kita ubah posisi pembilangnya menjadi penjemput dan sebaliknya. Jadi akan kita kalikan 60 ya. Hasilnya adalah 21.777.600 liter per menit. Lalu kita ke nomor 6. Di sungai Citarum debitnya adalah 298.030 liter per detik. Kita akan bagi dengan 1 per 60 dan kita akan ubah menjadi perkalian. Kita tukar posisi penyebutnya dan pembilangnya. Jadi akan kita kali 60 ya. Hasilnya adalah 17.881.800 liter per menit. Lalu sekarang kita ke yang berikutnya yaitu nomor 7 ya sungai Citarum debitnya adalah 1.225.500 liter per detik. Kita bagi dengan 1 per 60 menit dan kita jadikan perkalian dengan menukar posisi pembilang dan penyebutnya. Kita kalikan 60 ya. Hasilnya adalah 73.530.000 liter per menit. Lalu kita ke nomor berikutnya yaitu 8. Debitnya adalah 2.023.890 liter per detik. Lalu kita akan bagikan dengan 1 per 60 dan kita buat jadi perkalian dengan menukar pecahannya. Ya, jadinya dikali 60 adalah 121.433.400 liter per menit. Kita bahas sekarang nomor 9. Dikali berantas ya. Debitnya adalah 1.043.090 liter per detik. Kita bagi dengan 1 per 60. Kita tukar menjadi perkalian ya dengan memutar atau menukar posisi pembilang dan penyebut. Jadi akan kita kalikan dengan 60 sekarang. Hasilnya adalah 62.585.400 liter per menit. Kemudian ke nomor 10, Sungai Sambas. Di sini Sungai Sambas debitnya adalah 338.730 liter per detik. Ya, kemudian kita akan bagi dengan 1 per 60 dan kita jadikan perkalian ya dengan menggunakan pertukaran pembilang dan penyebutnya. Hasilnya adalah 20.323.800 liter per menit. Kemudian kita akan bagi dengan 1 per 60 dan kita tukar jadi perkalian ya seperti biasa aturan untuk pembagian pecahan. Jadi hasilnya adalah 84.219.000 liter per menit. Baiklah, kita lanjut ke nomor 12 ya. Nomor 12 di Sungai Ciujung. Ini Sungai Ciujung debitnya adalah 508.930 liter per detik. Nah, kemudian kita akan bagi dengan 1 per 60 menit dan kita akan ubah aturan pembagian pecahan menjadi perkalian dengan menukar posisi ini ya. Hasilnya adalah 30.535.800 liter per menit. Nomor 13, Sungai Ciujung. Debitnya adalah 113.180 liter per detik. Kita akan bagi dengan 1 per 60 menit ya lalu kita ubah jadi aturan perkalian. Ya, jadi posisinya ini akan kita ubah pembilang jadi penyebut dan sebaliknya. Hasilnya adalah 6.790.800 liter per menit. Nomor 14, debitnya 745.300 liter per detik. Kita akan kali dengan 1 per 60 menit. Kita bagi ya, kita bagi 1 per 60. Baru kemudian kita akan ubah menjadi perkalian dengan menukar posisi pecahannya. Hasilnya adalah 44.718.000 liter per menit. Sekarang yang terakhir di nomor 15 ya. Debitnya adalah 208.470 liter per detik. Kita akan bagi dengan 1 per 60 menit. Kita akan jadikan perkalian dengan mengubah posisi pecahannya seperti ini. Baru kemudian hasilnya adalah 12.508.200 liter per menit. Pembelajaran kita kali ini sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Jangan lupa subscribe juga channel Bahasa Inggris dengan judul Learning Language Academy. Ini milik Karina juga ya. Kemudian bisa juga follow Karina di onlineclass101.id. Nanti kalau ada PR bisa di-capture untuk dikirim ke DMIG. Nanti kita bahas sama-sama di YouTube Karina ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.